Pada pembahasan video sebelumnya kan gue ngebahas tentang hero ampas tuh sering kalah di glory Nah di video kali ini gue bakalan ngebahas siapa aja hero yang sering menang di tier glory tersebut Ada beberapa memang power yang gak ngotak di tier mythical glory Langsung aja ada joy Sekarang ini assassin yang satu ini meta lagi Setelah sekian lama mundur alias menjadi ampas gitu kan Joy sekarang ini ultimate nya anti cece Dan jadi pas dia melancarkan ulti lawannya bakalan kesulitan gitu untuk ngeganggu dia Untuk farming juga cepet guys di hutan Recommended banget makanya gue bilang gitu Hero ini enak banget di glory Hero lain yang punya tingkat kemenangan tinggi ada minotaur Masih aja guys banteng merah satu ini Ya banteng merah ini terlalu kuat dan menjadi hero yang sangat bisa dihandelin soalnya Pasang badan oke, region oke gitu kan Dan juga untuk moment montage alias ultimate nya itu enak banget Luas gitu dan bisa menghambat gerakan banyak lawan sekaligus Lanjut sepertinya kalian bisa menebak siapa hero yang sering menang di glory gitu kan Nah ternyata ada varamis Masih aja menjadi hero yang bisa dihandelkan untuk meta season 31 ternyata Hero yang bisa menghindari kematian bahkan bukan untuk dirinya sendiri Melainkan teman satu timnya Ketika pertarungan tim fight berlangsung secara besar-besaran Hero yang satu ini bakalan dapat dihandelin banget Apalagi sangat efektif untuk tier tinggi Jangan coba-coba nih hero di tier rendah guys Karena percuma aja Temen kalian pasti pada mencar dan gak jelas gitu Oh iya gue mau ngasih tau buat kalian yang sampai kalah mulu dalam hal pusreng Ada tempat joki bagus nih Build store Aman dan terpercaya tentu aja Kalian bisa bantu follow akun tiktoknya sama IGnya ya Udah ada nomor admin untuk mengetahui Price list harganya Dan ada untuk diamond juga Kepoin sekarang juga mumpung masih promo dan ada kejutan giveaway nya guys Sekali lagi ayo kepoin build store di IG dan tiktoknya Oke kita urutkan dari yang terbawah Berikut hero yang sering menang terkuat di mythical glory mobile legend Yang ketujuh ada digi Win rate nya sebesar 57,29% Dan ini cukup OP ya di glory Soalnya nih hero berguna banget buat pertarungan tim fight secara penuh Ultimate nya yang anti cc itu punya cakupan yang cukup luas Dan ini juga berguna banget buat timnya sendiri Serta untuk dirinya saat dalam bahaya Hero digi juga akan nambah movement speed nya Berguna banget gitu kan Dan hero ini untuk zoning tipis-tipis Apalagi di awal-awal Enak banget Asli ganggu lawannya Kalau GBMM bakalan enak Yah karena kita bisa cicil-cicil damage ke musuh gitu Nah hero ini walau bentukannya kayak ayam Kayak burung gitu kan Tapi gak bisa diremehin Karena kalau yang pakai paham main Bisa main gitu kan Lawannya bakalan kerepotan coy Emang untuk pergerakan mobilitas nih hero minim gitu kan Agak lambat Tapi jangan khawatir untuk hambat gerakannya lawan Dan hambat ganggu teamfight itu efektif banget Gue aja seneng gitu Sama hero ini Item yang belum bisa simak disini Lanjut hero yang punya winrate tinggi ke 6 Ada varamis Dengan tingkat winrate sebesar 57,72% Hero ini juga termasuk support Tapi mage juga Hero ini cocoknya ditaruh di mid lane Kalau menurut gue Karena ya supaya varamis juga bisa memberikan damage musuh itu Soalnya kalau dijadiin roam nih hero gak terlalu kuat Karena ya beberapa item jadinya harus difokuskan untuk support timnya gitu Hero ini memiliki kemampuan untuk meningkatkan pertahanannya gitu di skill satunya Faramis bisa memasuki mode shadow selama 3 detik Memperoleh 70% Mahfoman speed tambahan 25 physical dan magic defense tambahan Dan pengurangan cooldown skillnya sebesar 20% Kemampuannya untuk nembus tembok juga ini berguna banget untuk mobilitas ya Untuk melatihkan diri oke banget Hero ini kuat dan skill utama Damagenya ada di skill 2 Damagenya utama di skill 2 nya nyebar gitu Hero ini tentu paling bisa diandalkan adalah ultimate nya gitu kan Dan ini akan lebih baik lagi Saat teman kalian berkumpul mendekat di dekatnya varamis menjadi satu Jadikanlah hero ini mid lane Karena bakalan berguna banget untuk pemberi damage dealer yang sakitnya luar biasa Kalian pasti bakal gak nyadar cuy Item emblem kalau mau pakai bisa disini aja Kita lanjut untuk hero yang punya winrate tinggi ke 5 ada joy Hero assassin yang ini Punya tingkat kemenangan sebesar 58,09% Dan ini kuat banget menurut gua sekarang ini Soalnya pas ulti itu nih hero gak bisa diapa-apain Soalnya anti cece Kecuali efek suppress ya Namun damage nya bisa tetap diberikan gitu Udah gitu skill 2 nya merepotkan banget Karena memang menjadikan hero ini susah untuk ditangkapnya Hero ini punya skill 1 listrik kejut gitu kan Kalau kita tempelin pakai skill 2 itu bisa melanjutkan temponya joy ini Dan sangat efektif untuk sebagai DPS kelawan atau ke monster hutan Hero ini sekarang cocoknya Dijadikan core karena kalau di XP menurut gua gak terlalu sakit gitu Ada sih beberapa yang masih naruh nih hero di XP Tapi menurut gua sendiri mending taruh di jungle aja Oke untuk kemampuan joy ini menurut gua Sejak penyesuaiannya lumayan positif lah Gak ampas-ampas banget Tapi kalau di tier tinggi ya Kalau di tier rendah mah beda lagi gitu kan Bisa-bisa malah kebantai di tier rendah joy nya guys Item emblem kalian bisa simak aja disini cuy Oke lanjut Hero yang punya win rate tinggi selanjutnya ada Popol dan Kupa Tingkat win rate hero ini 58,14% Hero ini marksman yang kuat ya Cocok dijadikan core gitu Yah di hutan juga kupanya bisa berguna banget Untuk pasang badan gitu kan Dan enak banget tentunya Untuk Popol dalam hal farming Hero ini juga untuk stun ada Untuk zoning lawan atau pertahanan diri ada di skill 3 Untuk memasang jebakan dan melumpuhkan gerakan musuh gitu Shield dari skill 2 nya juga berguna untuk pertahanannya Tentu apalagi di awal-awal permainan Kalau udah jadi udah pasti pedas banget Untuk damage nya hero ini menurut gua Apalagi kalau dipakai yang bisa main dan tau Apa yang mau diincar sama Popol dan Kupa Untuk rata-ratain musuh enak banget Dan saat dijadiin gold lane Hero ini juga lumayan bisa diandelin ya Dia gak bergantung sama temennya gitu Soalnya udah ada kupanya Dan ada skill 3 untuk ngecek rumput Untuk pertahanan pun lumayan lah Kecuali kalau hero ini lawan Hanabi bakalan kerepotan ya Item emblem kalian bisa simak disini Lanjut hero yang punya win rate tinggi lagi ada Minotaur Hero ini tingkat win rate nya sebesar 58,19% guys Nah kalau Minotaur ini merupakan tank yang paket komplit Dia bisa meregenerasi teman satu timnya gitu kan Dan dia juga bisa nge stun tipis-tipis Alias memberikan efek airborne di skill 1 nya Nah kalau untuk memberikan efek airborne dengan jangkauan yang lebih besar lagi Ada di ultimate nya guys Bahkan hero ini akan berguna banget saat pertarungan tim fight berlangsung Yah usahain kalau kalian pakai Minotaur itu harus tepat mengambil momennya Jangan sampai kalian mengambil momen yang salah dan membuang ultimate nya Minotaur ini cuy Nah untuk regenerasi tentu aja item efek regenerasi sangat dibutuhkan untuk oleh hero ini gitu Soalnya damage dari skill-skill nya Minotaur itu juga berefek sama item regenerasi yang magic damage Jadi gak masalah kalian pakai item regen magic damage nya Setiap Minotaur ini memberikan skill kelawan juga Pertahanan mereka bakalan hancur Jadi oke banget sebagai tank yang paket komplit itu Oke lanjut Buat hero yang sering menang di Glory ada Freya Tingkat win rate hero ini adalah sekitar 58,23% Nah saat kalian menggunakan Freya kalau jago pasti bisa menggunakan skill 2 nya gak berhenti-berhenti gitu Karena skill 2 nya ini bisa nambahin attack speed nya secara terus menerus Sebenarnya dari pasifnya ya setelah menggunakan skill Freya akan memperoleh 200% attack speed cuy Dan Freya juga akan memperoleh 1 stack pada setiap basic attack untuk kombonya yang selanjutnya Dan di skill 2 nya nanti di penghujung skill 2 juga dia akan memberikan efek air bone ke musuh Untuk mobilitas juga hero ini ada gitu kan di skill 1 nya Jadi untuk pencegahan saat Freya ini dalam bahaya gitu Kalau dalam bahaya dan item Freya ini udah banyak yang jadi Dia juga bisa kok bertahan saat dikeroyok Kita tinggal ultimate aja gitu kan Dalam mode Valkyrie damage nya akan splash Dan area asli merepotkan banget Apalagi saat Freya ini udah jadi itemnya gitu Saat dalam mode Valkyrie ada tambahan physical attack untuk hero ini Jadi ya otomatis hero ini bakalan tambah kuat dan bakalan merepotkan banget bagi musuh Hero ini cocok ditaruh di XP atau di jungle Jadi tergantung bagaimana gaya bermain kalian saat menggunakan hero ini gitu guys Untuk push turret udah jangan ditanya lagi Pastinya cepet banget Oke yang terakhir Ternyata hero ini paling kuat di mythical glory Matilda Dengan tingkat win rate sebesar 59,32% Ya hero ini memang merepotkan banget sebagai support ya Soalnya nih hero bisa memberikan mobilitas kerakan satu timnya Udah gitu sejak revampenya hero ini Di ultimate nya kita bisa maju mundur sesuka hati Kalau kira-kira kita gak bisa atau gak mampu gitu kan Kita tinggal mundur aja menggunakan ultimate nya Jadi kalau dulu kan ultimate nya patent untuk ngelock musuhnya Sekarang ultimate nya kita lebih fleksibel Bisa diarahin soalnya gitu Nah setiap matilda ini bergerak Dia bakalan memberikan stack untuk dirinya Dan itu akan pengaruh sama damage nya dia nanti Jadi untuk support nih hero bukan hanya mengganggu musuh aja gitu kan Tapi juga bisa memberikan damage yang tinggi juga Ya hero ini memang gak punya efek regenerasi kayak yang lain Atau memberikan shield ke temennya gitu Tapi untuk mobilitas asli berguna banget nih hero Usahain kalau kalian pakai hero ini Pakai hero keras juga Supaya matilda gak pasang badan sendirian gitu Kan repot guys Saat menggunakan hero ini Eh gak ada yang pasang badan Sampai jumpa di video selanjutnya